Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners, di Sulawesi Selatan. Sebuah mobil yang terparkir di Jalan Sultan Hasanuddin, Kejamatan Somba, Opu, Kabupaten Goa, terbakar. Mobil yang diketahui baru terparkir tersebut, tiba-tiba terbakar pada bagian depan atau tepat di lampu depannya. Insiden ini terjadi saat waktu maghrib dan menghebohkan warga hingga pengunjung wargob di dekatnya. Terkait kronologi kejadian dan juga apa sebenarnya pemicu dari kebakaran mobil ini, kami sudah terhubung dengan rekan Syed Zulfadli, reporter Tribun Timur yang akan melaporkan. Silahkan rekan. Terima kasih, di mana kejadian tersebut terjadi pada saat memasuki waktu sholat maghrib, di mana pemilik mobil yaitu Najamuddin baru tiba di wargob di Sungguh Minasa, Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan saat itu baru-baru terparkir, tiba-tiba seorang tukang bakso yang biasanya menjajakan makanannya di depan wargob tersebut, itu memberitahukan Najamuddin bahwa ada sebuah mobil yang terbakar pada bagian depan mobil tersebut. Pada saat Najamuddin keluar, ternyata mobil tersebut, mobil Lafansa berwarna syfrel tersebut adalah miliknya yang terbakar. Sehingga pengunjung warkob berlarian untuk memadamkan api menggunakan air dan kain basah. Setelah beberapa menit atau setengah jam lebih, api berhasil dipadamkan oleh pengunjung warkob dan pemilik mobil tersebut. Menurut kesaksian Najamuddin bahwa mobilnya baru-baru saja diperbaiki di salah satu bengkel di Malengkiri, Kota Makassar. Perbaikannya yakni itu pada bagian lampu. Dia menduga bahwa kejalanan tersebut berkaitan dengan setelah mobilnya diservis. Sehingga ia akan mengadu kembali ke salah satu bengkel yang ditempatinya pada saat servis mobil di Makassar. Begitu dia. Baik. Terima kasih rekan Zaid untuk informasi Anda. Dan berikut kami tampilkan keterangan dari Najamuddin selaku pemilik mobil Avanza yang terbakar. Selengkapnya. Eh, gini ceritanya. Saya dari tadi siang. Saya diberi salah satu bengkel di Malengkiri. Saya dikerja di juta jam 5. Itu dikerja semua lagu-lagunya. Itu lagu depan dengan lagu yang dibawahnya tinggal terpakar. Terus, dalam perjalanan saya dipanggil sama teman di sini. Di ngopak. Di warkop. Setelah saya setengah di warkop, parkir beberapa menit dong, ya. Tidak-idak terbakar. Tampak sepagi bahwa ada kebakaran di luar. Ternyata saya di warkop, ini terbakar. Nah. Terus, lagi? Banyak warga yang padamkan. Sama pengunjung warkop juga, ya? Warkop, iya. Masuk saya. Ini dukanya karena apa, nih? Dukanya sampai terbakar. Terbakar. Koslet atau apa, Pak? Menurut, ah, ini koslet dari lampu. Oh, lampu, iya. Menurut, termasuk banyak. Karena tidak banyak orang di sini. Tidak ada indikasi orang yang membakar, karena banyak orang di sini. Tidak ada di sini, mas, apa ada? Bagi lampu, Pak. Bagi banget terbakar, Pak. Hah? Mampir depan, Pak. Iya, depan. Terus, ini juga saya minta juga, bongkal dikasih seluruh pengen. Mereka bertanggung jawab juga di pengen. Karena sudah lama, saya mau bisa pakai. Sudah begini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.